Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sohifah Radis Nadia Pratma dari kelas 7C Saya akan menceritakan tentang kura-kura yang sombong Ada seakur kura-kura yang sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan Ia jengkel karena memiliki temburung keras yang membuat tubuhnya terasa berat Ia pun kesal melihat kawan-kawainya sudah berpuas diri dengan berenang Ia melihat burung yang bebas terpeng di langit ke jengkelannya gian bertanda Suatu hari kura-kura ini memangsa seekor angsa untuk membantunya terbang Si angsa setuju, ia mengusulkan agar si kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya Karena tangan kura-kura agak lemah, ia menggunakan mulutnya yang lebih kuat Ia pun akhirnya bisa terpeng dan merasa bangga Lihat teman-temannya yang tengah berenang, ia ingin menyembongkan diri Ia lupa bahwa mulutnya harus dipakai untuk menggigit kayu Ia pun terjatuh dengan keras Beruntung ia selamat berkait temburung yang pernah dibuncinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh